Kita awal informasi yang pertama, kasus pencurian kendaraan bermotor masih kerap terjadi di wilayah hukum Polsek Sentani Kota, Kabupaten Ceyapura. Pelakunya malah semakin cerdas dalam membaca situasi target barang yang dicuri. Dari Januari hingga April 2024, Polsek Sentani Kota telah menangani 30 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor. Hal itu diungkapkan Kapolsek Sentani Kota AKP Sakarias Sirei, bahwa kasus kriminal yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor masih tinggi di Sentani Kota. Selain curanmor, pelaku rata-rata masih anak-anak di bawah umur. Kemudian kasus kriminal kedua adalah orang mabuk. Yang menonjol itu pencurian. Sudah sampai terakhir ini ada 30 LP motor, curi saja. Pencurian motor ya? Iya, motor. Yang kedua itu, ya paling orang mabuk. Mabuk itu paling banyak. Tapi bisa diselesaikan. Nah, itu ya. Yang menonjol. Terus, ada lagi. Yang keadaan kasus sudah tahap 1. Sementara itu juga ditambahkan kanitreskrim Polres Sentani Kota, Ibtu Musa Ayakeding, bahwa pencurian kendaraan bermotor di Sentani Kota masih tinggi, di mana dari 30 kasus yang telah diungkapkan personil Polsek, kemudian di bulan April ini kembali diangkapkan oleh anggota Polsek Sentani Kota sebanyak 15 laporan. Kalau kasus pencurian motor di Kota Sentani ini, pada umumnya mereka hanya karena ekonomi. Ekonomi itu juga mereka menggunakan untuk kura-kura saja dan kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain dari pelaku ini. Ada berapa banyak, Komendan? Untuk LP sendiri, untuk 3 bulan terakhir ini sudah ada sekitar 30 laporan polisi, itu khusus untuk curanmor. Sementara yang lain-lainnya itu ada 15 laporan polisi, itu variatif. Ada yang penggelapan, ada yang penganiayaan, kemudian ya penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Kalau mau dilihat tahun lalu, apakah lebih tinggi di tahun ini atau di tahun lalu, Komendan? Kalau untuk melihat data dari tahun lalu, memang tahun lalu lebih tinggi sekali. Bahkan sampai sekarang dari LP-LP tahun lalu itu masih banyak motor yang kita tidak temukan dengan tersangkanya. Sehingga total ada 65 laporan pencurian kendaraan bermotor hingga April ini. Kasus pencurian kendaraan bermotor ini kebanyakan terjadi dini hari, di mana para pelaku melakukan aksinya pada saat korban terlalap. Ditambahkannya, hampir seluruh kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dari pelaku. Dan juga hasil dari penjualan motor curian itu dipakai untuk hura-hura. Dan bahkan dibarter dengan narkoba. Kemudian dari sisi para korban yaitu kelalaian pemilik kendaraan bermotor yang tidak teliti pada saat memarkir motornya. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan kendaraan yang diparkir dan dicek apakah kendaraannya telah diparkir dengan baik, sehingga tidak mengundang para pelaku untuk mencuri. Dari Kebupatan Cepura, Cornelia Mudumi, INews Cepura melaporkan.